Gelandang Timnas Indonesia, Mark Klok, menilai skuad Garuda masih belum maksimal di Laga FIFA Matchday melawan Palestina. Tampil di Stadion Utama Gelora Bungtomo, Surabaya, Rabu, 14 per 6, kedua tim harus puas dengan skor imbang 0-0. Skuad Garuda sebenarnya memiliki banyak peluang di babak pertama, terutama lewat aksi Rafael Struik dan Dimas Derajat di depan gawang lawan. Namun, penampilan keeper Palestina Rami Hamada beberapa kali melakukan aksi penyelamat yang cukup gemilang. Di babak kedua beberapa peluang dari tercipta dari kedua tim, tapi tidak ada yang bisa dikonversi menjadi gol. Mark Klok menilai bahwa mereka sebenarnya bermain cukup apik di Laga ini. Buktinya skuad Garuda mampu tampil mendominasi di babak pertama. Namun, lini depan masih jadi masalah untuk Timnas Indonesia. Pasalnya, beberapa peluang gagal dimanfaatkan menjadi gol. Saya pikir pertandingan sangat baik dari kita. Kita main bagi seterutama babak pertama, banyak kombinasi. Banyak-banyak peluang hari ini, tapi tidak ada gol. Ini kita harus perbaiki. Kata Mark Klok dilansir bolasport.com dari laman Instagram PSSI. Berbicara tentang kondisi fisik pemain, Klok menjelaskan bahwa mereka cukup cepat untuk bisa beradaptasi dengan tim. Sebelumnya, Liga 1 memang dalam jeda kompetisi dan semua pemain diberikan libur. Beberapa tim baru mulai menjalani latihan pada awal bulan Juli ini. Meski persiapan mepet, menurutnya mereka bisa memberikan yang terbaik di Laga melawan Palestina. Tapi setelah 8 atau 7 minggu liburan, baru pertama kali kita main lagi. Saya sangat senang, bangga untuk tim ini. Tambahnya, Laga ini cukup spesial bagi pemain Persib Bandung ini. Pasalnya, mantan rekannya di Maung Bandung yakni Mohamed Rashid datang sebagai lawan. Kedua pemain ini sempat bermain bersama sebelum Rashid memutuskan untuk pindah ke Palestina. Dia hanya menjalani satu musim di Persib. Pemain bermain bagus dan terima kasih untuk Palestina dan teman saya Rashid juga untuk datang ke sini. Sangat suportif, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!